Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Meskipun Roky Gerung sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, buntut kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo, pendukung Presiden Joko Widodo, para JP tidak akan mencabut laporan ke polisi. Sementara itu mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gustur Adi Masardi menyebut apa yang disampaikan Roky Gerung masih sebatas kritik dan semestinya tidak dipidanakan. Akademisi Roky Gerung telah menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi sebagai buntut kritikan tajamnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pro-kontra buntut kritikannya yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo masih terus terjadi di tengah masyarakat. Sekjen bara JP Rally Reagan mengegaskan, permintaan maaf Roky Gerung tidak akan membuat pihaknya mencabut laporan yang telah disampaikan ke polisi. Rally menyebut, laporan polisi akan terus dilakukan untuk memberikan pembelajaran bagi Roky Gerung maupun bagi masyarakat secara umum terkait pentingnya etika dalam berdemokrasi. Pernyataan Roky Gerung ini kan berulang-ulang. Bukan baru kali pertamanya Saudara Roky Gerung mengeluarkan statement umpatan-umpatan kepada pemerintah khususnya Pak Jokowi. Dan bukan pada periode akhir Pak Jokowi saja. Sebelum-sebelumnya Saudara Roky Gerung di setiap acara momentum selalu menyerang pemerintah ataupun Pak Jokowi. Saya rasa Roky Gerung itu pernyataan permintaan maafnya sudah kita kasih kesempatan ya. Saya rasa kita nggak ada gigi mundur ya. Tentu Saudara Roky Gerung ini pembelajaran bagi semua pihak. Siapapun presidennya, siapapun kedepannya, siapapun bantan manti, negara ini tidak boleh kita mengeluarkan umpatan-umpatan kata-kata seperti itu. Sementara itu, mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wai Tataugustur yakni Adi Masardi menyebut, apa yang disampaikan Roky Gerung masih sebatas kritik atau perbedaan pendapat. Adi pun berharap kasus Roky Gerung ini tidak dibawa sampai kerana hukum. Kalau dalam konteks ini, saya, kami, ini orang-orang Gusur itu, bahkan Gusur sendiri lebih sibuk menentramkan para pendukungnya agar tidak macam-macam, tidak mengganggu, tidak merusak sistem demokrasi. Itulah sebabnya tidak sepotongpun orang pengerintik Gusur yang dibawa ke kantor polisi, yang diadukkan. Karena kita paham bahwa ini tidak boleh, karena ini kan baru tumbuh demokrasi, kalau orang berpendapat kemudian dipenjarakan, ini kalau sekarang ini untuk Roky Gerung itu bukan sekedar dikriminalisasi, tapi diancam penjarakan. Yang mengaduk-mengadukkan itu niatnya kan membenjarakan perbedaan pendapat. Jadi Roky ini saya melihatnya 100% perbedaan pendapat, cuma cara menyampaikannya kan memang macam-macam. Orang kan beda-beda. Nah kita kan tumbuh dengan kebenegaan etnis, kebenegaan karakter, kalau ada yang seperti itu ya kita hormatilah. Sementara itu menyusul masifnya laporan terhadap Roky Gerung, Baris Rimpolri mengambil alih semua laporan yang diterima pihak kepolisian di sejumlah daerah. Hingga saat ini, setidaknya terdapat 13 laporan dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung. Baris Rimpolri pun telah memulai tahap penyelidikan atas kasus Roky Gerung ini. Tim Liputan, Metro TV Sampai jumpa di video selanjutnya.